dimana pada kemarin malam tepatnya pukul 8, petugas dari Subdit Jatran Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggerbekan di sebuah rumah yang dihuni oleh 34 warga Tiongkok. Saat ini warga Tiongkok yang diamankan ada 33 orang yang satu orang diketahui sudah tewas dikarenakan pada saat penggerbekan satu orang warga Tiongkok tersebut berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 2 rumah sehingga terjatuh tepat di sebelah kolam renang. Dan saat ini ke-33 warga Tiongkok tersebut sudah diamankan oleh petugas dan masih dalam penjagaan yang cukup ketat di sebuah rumah yang tadi malam digerebak. Dan Arief dan juga Indi ternyata ke-33 warga Tiongkok ini merupakan korban human trafficking dan mereka dijanjikan datang ke Indonesia untuk diberi pekerjaan sebagai pelayan hotel, pelayan restoran dan juga pelayan di sebuah tempat karaoke. Namun mereka ternyata dibawa ke sebuah rumah dan dikarantina dan dilatih begitu untuk menjadi seorang penipu. Dan mereka menipu melalui menggunakan sosial internet atau cybercrime dan juga media telepon. Dan orang yang menjadi target penipuan mereka yaitu warga negaranya sendiri. Kebanyakan adalah pejabat ataupun tokoh terkenal di negara Tiongkok. Namun saat ini polisi masih mendalami siapakah dalang atau otak dari human trafficking ini. Dan polisi pun masih mempelajari modus dari bagaimanakah modus yang dilakukan oleh para warga Tiongkok ini untuk menipu korbannya melalui telepon ataupun melalui jalur internet. Dan polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada laptop, handphone, HP dan juga berbagai kalkulator juga mesin neprint. Dan petugas menurut informasi akan bekerjasama dengan pihak keimigrasian untuk melakukan pendataan dari ke-33 warga Tiongkok ini. Jika 33 warga Tiongkok ini bermasalah melalui dalam izin tinggal di Indonesia maka kemungkinan mereka akan dideportasi ke negaranya masing-masing. Namun saat ini petugas masih kesulitan untuk menginterogasi ke-33 warga Tiongkok ini. Dikarenakan semua warga Tiongkok ini tidak ada yang bisa berbicara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Mereka berbahasa Cina sehingga petugas menghadirkan interpreter ataupun penerjemah untuk membantu menyelesaikan kasus ini dan mendalami atau mendapatkan informasi yang lebih detail dari para warga Tiongkok ini. Untuk saat ini memang kondisi rumah yang sudah digerbek oleh petugas kondisi rumah ini berada di sebuah komplek dan merupakan perumahan yang terbilang cukup mewah dikenakan ukurannya cukup besar dan memang keadaan kompleknya pun berderet berjajar rumah-rumah yang cukup megah. Namun para masyarakat di sini belum mengetahui mengenai adanya penggerbakan di sini dan memang kami sejak tadi pagi belum melihat aktivitas masyarakat dari yang keluar rumah dari komplek sekitaran sini. Dan komplek atau rumah yang digerbek oleh petugas saat ini berada di Jalan Kenanga di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dan jauh dari Jalan Raya karena memang areanya adalah komplek sehingga cukup tersembunyi ataupun cukup tertutup begitu dan memang kondisi dari rumah ini pun tidak ada penerangan ataupun ada pun jendela ditutup oleh bagian-bagian material untuk menutupi jendela-jendelanya dan memang rumah ini dibuat sebegitu tertutupnya sehingga aktivitas di dalamnya tidak terlihat dan tidak dicuragai oleh warga-warganya. Dan untuk laporan pertama polisi menggerbek rumah ini awalnya adalah adanya laporan prostitusi online. Namun pada saat penggerbekan polisi menemukan sejumlah alat yang menunjukkan bahwa adanya aktivitas penemuan yang dituiti dari sejumlah barang bukti yang ditemukan.